Pemeriksa sosok makhluk misterius yang menggegarkan warga Kabupaten Agam Sumatera Barat akhirnya terungkap. Sosok yang terekam kamera pengawas milik BKSDA Agam tersebut ternyata seekor beruang. Sosok makhluk misterius yang ternyata beruang madu ini dipastikan setelah Balai Konservasi dan Sumberdaya Alam BKSDA Agam melihat hasil pemantuan kamera perangkap atau kamera trap. Beruang madu itu terekam melintas di Jorong Pasar Palembayan, Negeri Ampe Koto yang merupakan satu dari tiga lokasi pemasangan kamera trap. Kepala BKSDA Resor Agam Adiputra membenarkan jika makhluk misterius yang dilihat warga adalah beruang madu. Sementara mengenai bau menyengat yang dicium warga adalah aroma khas dari Satwalian. Jadi kemudian setelah hari ini kita bongkar kameranya, kita dapatkan gambaran bahwa itu adalah satu beruang madu. Nah, kemudian kenapa beruang ini berbau memang satwa ini sebagai satwa liar yang biasa hidup di alam memang identik dengan bau-bau menyengat. Jadi selama ini yang dilihat warga itu misalnya penampakannya berbulu lebat, rambut panjang, kemudian juga berbau ini ternyata adalah seekor satwa beruang. Sebelumnya pihak BKSDA memasang kamera perangkap di dalam hutan setelah ada laporan warga mengenai makhluk misterius. Penampakan makhluk misterius tersebut sempat meresahkan warga. BKSDA selanjutnya akan menyiapkan perangkap untuk mengevakuasi beruang madu yang membuat heboh warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AINews melaporkan. Pembersa kasus pematahan alat musik ukulele oleh Satpol PP viral di media sosial. Wali Kota Pontianak pun langsung bertindak dan berjanji akan mengganti alat musik yang rusak. Beredar video viral seorang petugas Mombong Praja Kota Pontianak sedang mematahkan satu persatu gitar ukulele milik pengamen yang terjaring razia. Video ini pun mendapat kritikan warga net karena dianggap arogan. Di dalam hati nurani saya ada merasa kasihan juga dengan mereka-mereka yang pengamen jalan yang tadi yang memakai ukulele dan sedangkan mereka siapa gitu kan. Kalau mereka silahnya mereka ditertipkan dengan cara yang halus pun mereka, saya yakin mereka tidak melawan. Sebagai pecinta musik, Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono, menyesalkan perbuatan tersebut dan berjanji akan mengganti alat musik yang rusak. Saya sebagai Wali Kota Pontianak mengucapkan permohon maaf dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada okdom tersebut. Dan sebagai pecinta musik, saya turut prihatin dengan kejadian ini. Oleh sebab itu, saya akan mengganti alat musik tersebut dan akan mengundang para pengamen Kota Pontianak untuk kita bersama-sama menjadi lebih baik. Pemerintah setempat diharapkan bisa membuat kebijakan yang tepat agar pengamen jalanan tidak bisa sembarang tempat melakukan aktivitasnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Berdian Pasore, AINews melaporkan. Pemeriksa polemik tes wawasan kebangsaan masih membayangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski telah dilayankan 10 surat panggilan, Ketua KPK Firly Bahuri tetap mangkir dari panggilan Komnas HAM. Tim pemantauan Komnas HAM telah memeriksa 19 pegawai KPK. Tidak hadirnya pimpinan KPK termasuk Firly Bahuri sebagai ketua, pada panggilan Komnas HAM disebut merugikan lembaga anti-rasuah sendiri. Padahal 10 surat panggilan sudah dilayankan Komnas HAM. Komnas HAM berharap pimpinan KPK hadir untuk menjelaskan tes wawasan kebangsaan yang membuat 24 pegawai dibina dan 51 resmi dipecat. Kami sudah melayankan sebenarnya sejak minggu kemarin 10 surat panggilan untuk mendapatkan klarifikasi, informasi, keterangan, dan berbagai hal yang bisa menjernihkan peristiwa ini bagaimana. Nah salah satunya dari 10 itu adalah pemanggilan sebenarnya yang harusnya terjadi hari ini. Namun teman-teman pimpinan KPK, kolega-kolega kami hari ini tidak bisa hadir. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo, menganggap wajar adanya tes wawasan kebangsaan. Nantinya, TWK yang sama akan diterapkan pada institusi Polri dan penegak hukum lainnya. Saya kira mulai IPDN semua ya, panggilan kebangsaan itu mulai zaman saya lisus juga sama. Semua, mau masuk S-1, S-2, semua ada tes wawasan kebangsaan. Hanya karena ini peralihan dari non-ASN menjadi ASN, maka kelihatan spesifik. Nantinya semua akan sama. Masuk Polri juga sama, masuk Akpol sama, masuk IPDN, masuk sekolah STIN, masuk sekolah imigrasi juga akan sama. Di sisi lain, novel Baswedan dan rombongan pegawai yang dipecat menyampaikan bukti peran Kepala Badan Kepegawaian Negara bersama Firly Bahuri dalam merancang pemencatan pegawai KPK. Saya tadi menyampaikan kepada Komnas HAM mengenai peran dari Kepala BKN yang tampak sekali menurut kami punya peran yang cukup banyak bersama-sama dengan Ketua KPK. Novel menambahkan agar indikator hasil tes wawasan dibuka dan diberikan kepada mereka yang dinyatakan tidak lulus. Dari Jakarta, Tim Anews melaporkan. Barat Srim Polri menolak laporan ICW terkait dugaan gratifikasi Ketua KPK Firly Bahuri. Polri beralasan laporan ICW pernah diusut di internal KPK. Barat Srim Polri, air yang menolak laporan ICW terkait dengan dugaan gratifikasi Ketua KPK Firly Bahuri. Polisi menilai kasus yang dilaporkan sudah pernah diperiksa secara intaran oleh KPK. Terkait potensi adanya tindak pidana, polisi masih melakukan pendalaman. Kalau tindak pidana, kita tetap menjunjuk tinggi aja sepraduga tak bersalah. Semua harus didalami. Apalagi menyangkut hal-hal yang gratifikasi atau korbis seperti ini. Perlu pendalaman. Sehingga sekali lagi, hal tersebut tidak serta-merta di proses. Tetapi perlu pendalaman-pendalaman daripada laporan tersebut. Sebelumnya pada Kamis, pekan lalu, ICW melaporkan dugaan penerima gratifikasi oleh Firly Bahuri ke Baras Kempolri. Firly diduga menerima uang Rp141 juta dalam bentuk potongan harga sewa helikopter mewah. Dari hasil investigasi CW, harga sewa diketahui sebesar Rp39,1 juta per jam. Sementara Firly dalam sindang kode etik menyebut harga sewanya hanya Rp7 juta dan tidak termasuk pajak. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemeriksa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan tekad MNC Travel untuk melebarkan sayapnya. bertempat di MNC Studio Tower 1, Kebun Jeruk, Jakarta, MNC Travel resmi membuka kantor cabang keempatnya. Peresmian kantor cabang keempat MNC Travel digelar selasa siang dengan diawali prosesi gunting pita, berdoa bersama, dan pemotongan tumpang. Dengan tekad besarnya, MNC Travel terus bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Dirukung strategi yang mumpuni, MNC Travel menghadirkan promo produk pariwisata dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Destinasi wisata yang ditawarkan pun beragam, mulai dari domestik hingga manca negara. Kami mengeluarkan produk-produk domestik khususnya untuk destinasi super prioritas seperti Bali, Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang, dan Mandalika. Untuk rute internasional berbagai negara juga kami lakukan, khususnya untuk Dubai dan Amerika yang sekarang sudah membuka untuk pilihan para trippers. Trippers itu sebutan kami untuk pelanggan MNC Travel. Tentunya semua paket yang kami sediakan itu mempunyai standar protokol kesehatan. Tentunya semua paket yang kami sediakan itu terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.